Yayasan Baitur Rahim Jambi menggelar pawai ta'aruf dalam menyambut bulan suci Ramadan. Acara juga diisi dengan Hatmil Quran Jus 30 dan Tawsiah. Menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Yayasan Baitur Rahim Jambi menggelar pawai ta'aruf serta katmil Quran. Pawai ta'aruf dimulai pada pukul setengah sembilan pagi di Masjid Azizi, kawasan Kepunjuru, Kota Jambi. Pawai diikuti oleh ratusan siswa, mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMK Yayasan Baitur Rahim Jambi. Kepala SMP Baitur Rahim Fitri Herlina mengatakan, pelaksanaan pawai ta'aruf menyambut bulan suci Ramadan rutin di gelar. Kegiatan ini merupakan bagian dari meningkatkan syiar Islam, serta meningkatkan ukuah Islamiyah. Fitri juga berpesan kepada siswa-siswi yang turut mengikuti kegiatan ini agar bisa menjaga hafalan Qurannya. Karena orang yang menjaga hafalannya, tentunya akan menjadi anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya dari pedihnya api neraka. Al-Quran adalah merupakan program wajib di SMP Baitur Rahim setiap tahun yang ditempatkan pada semester kedua. Pada tahun ini ada 52 peserta, yang luluskan tahun di tempat 27 orang, yang 7 orang belum lulusan. Setiap tahun lulusan. Pawai ta'aruf juga ya? Iya. SD, SMP. SD, SMP. SMK enggak? SMK belum. Belum ya? Kepala ya aja ya? Melalui, melalui matam Al-Quran, kita berantas utah Al-Quran. Kita ujukan insat Al-Quran. Selain itu, acara ini juga diisi oleh karmil Al-Quran yang dilantunkan oleh 47 siswa SMP Baitur Rahim. Acara juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Ahmad Faduli Rohimin, yang membahas tentang arti pentingnya kalimat tauhid serta kedekatan diri kepada Allah SWT. Dan pada hari Kamis 25 April 2019, sebanyak 14 orang siswa sekolah dasar Baitur Rahim melakukan kataman Quran. Bisuda ta'fis yang digelar di Masjid Baitur Rahim dihadiri para wali murid serta Majelis Kul Yayasan Baitur Rahim. Klipa Patria, Jek TV mengaporkan.